Damar tadi 4X, eh 5L Jas murah meriah dari ali.com Eh ali.com Terus belanjanya itu di AliExpress Nanti saya lihat, eh ini belinya di Ali Apa Pak AliExpress ya Pak? Eh ketemu lagi dengan saya Dewi Gunawan Di sela-sela kesibukan saya ngerjain kerjaan rumah Saya mau, sorry habis makan, takut ada yang ini Saya mau unboxing sedikit Ini belanjaannya punyanya Bapak sama Damar Belanjaannya kayak apa sih? Nanti kita sama-sama lihat, saya juga belum lihat Belanjanya itu di AliExpress Nanti saya tulis, tulisannya seperti apa AliExpress.com gitu aja Udah kebuka lah gitu ya Terus harganya berapa nanti saya kasih tau Ini dalam rangka belanja online Biasanya itu kan kalau misalkan Kalau di luar itu Biasanya kayak summer, kayak winter gitu Setelah summer atau menjelang winter Atau kayak gitu ya lah ya Walaupun di Brunei nggak ada ya Yang summer atau winter Cuman maksudnya ini belanjaannya itu kan Biasanya menyesuaikan musim gitu Nah terus kita buka-buka-buka Kok ada yang murah gitu Murahnya tuh murah banget sih Kalau untuk ukuran jenis bajunya Tapi bahannya kayak apa Saya mau kasih lihat Yuk Ini belanjaannya Baru aja ambil Udah dari dua hari lalu Kantor kos udah telpon Katanya ada barang dateng Terus baru hari ini Ini sempat diambil Tuh Pakai begini aja Seperti biasa Ini ada dua Yang Apa Ini warnanya abu-abu Wow Ini Empat XL Empat XL Berat Ini empat XL Yang ini lima XL Berarti ini punya bubble Ini punya damar Saya buka yang punya damar dulu Ini tuh Bajunya kayak gini Jadi bentuknya jas ya Ini atasan Sama bawahannya Ada face-nya juga Ini murah banget Tapi memang Tipis ya Bahannya tipis Tipis banget Tipis banget Tidak terlalu bagus lah Bahannya Cuman Lumayanan untuk ganti-ganti Atau punya-punyaan Damar masih sekolah Nanti saya Suruh Cobain Bapu juga Terus Kita Saya Bagian yang Buka-bukain aja dulu Ini Lima XL Damar tadi Empat XL Saya Bagian yang Buka-buka Saya yang Bagian Bongkar-bongkar Ini juga ada Tiga Potong juga Berarti kayak tadi Atasan Bawasan Sama dalemannya Ada face-nya Nih Kayak gini juga Jas Modelnya jas Dia Masing-masing Ada inian pundak ya Yang untuk pundak Kalau saya perhatikan sih Jahitannya rapi Cuman Kalah di bahan aja Bahannya murah banget Kelihatan murah Tipis Gak apa-apa Untuk punya-punyaan Jadi kalau Kalian yang Pengen Eh pengen punya Jas Gitu Beli aja yang Murah-murahan Karena Jas itu kan Gak tiap hari Dipakai Kalau momen tertentu Aja Tuh Begini juga Ada Ini bisa Di Adjust gitu ya Ada di Apa namanya Nih Ada talinya Tuh Jelanaknya Nanti Kalau Mereka Nyobain Saya Bikin Gambar Lagi Ini Si bapak Ini Banel banget Ini Orang Nyobain Maksudnya Kaosnya Tuh Ganti Gitu Pake Kweja Biar Rapi Keliatan Mau Diambil Gambar Dia Main Pake Aja Pake Dalemannya Kayak Gitu Cukup 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 Kalau Mere bilang Satu nomor Lebih gede Aturan Ini sih Pasti Cuman Dalemannya Dalemannya Terlalu ketat Coba deh Bapak buka Terlalu ketat Terlalu ketat Terlalu ketat Coba biasain Biasain Nah Kan Ini Terlalu ketat Belakang Padahal Kan Kalau ininya Besar Kan Ini pun Bisa di Jazz Gitu Kan Ada Gingan Jadi Ini Gak Perlu Dipasang Lihat Dulu Belakang Jadi Balik Dong Nanya Enggak Buka Gininya Ini kan Bisa Ditejas Tapi Karena Itu Sudah Ketat Udahlah Gak Perlu Dipasang Gitu Karena Sudah Ketat Si Bapak Ininya Sudah Ketat Tapi Jazznya Cukup Pake Korset Pakai Korset Emang Kamu Tahan Pake Korset Coba Sini Dikasih Lihat Biar 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 Orang Lihatnya Enak Enggak Gitu Ini Ini Hasil Akhirnya Hasil Akhirnya Si Dabar Udah Pulau Sekolat Udah Nyobain Rapi Ini Belum Distrika Baru Dateng Nyobain Coba Berputar Laki Laki Ini Gimana Masih Lecep Kayak Gini Bagus Bagus Jahitannya Bagus Rapi Cuman Bahannya Biasa Tipis Tipis Karena Memang Murah Meriah Ini Model Model Kita Hari Ini Jelananya Coba Dibuka Dilihat Ada Dalemannya Kayak Gimana Ini Kantong Biasa Gitu Itu Biasa Biasa Namanya Itu Belakangnya Itu Dibuka Ini Ada Ininya Ini Biasa Dijas Gitu Biasa Dikencengin Biasa Dikencengin Tuh Kayak Gitu Tuh Kayak Gitu Bagus Untuk Punya Punyaan Aja Lumayan Harga Sekitar 200 ribuan Ya Satu Gitu Ini Warnanya Gak jauh Beda Sama Aslinya Di Kamera Ini Juga Bappe Lebih Gelap Lagi Dari Ini Ini Di Kamera Agak Lebih Terang Mungkin Karena Cahaya Lampu Dan Dari Jendela Gitu Keren 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 Jangan lupa Terjadi Aliexpress Aliexpress Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Oke Gitu Aja Oke Thank you Thank you Thank you Oke Segitu Aja Review Unboxing Dari Saya Beli Jas Yang Murah Meriah Dari Aliexpress Sekali Lagi Saya Tulis Di Bawah Untuk Yang Pingin Punya Jas Murah Meriah Harganya Memang Kalau Untuk Harga Kualitasnya Juga Kelihatan Ya Cuman Kalau Untuk Punya Punyaan Saya Rekomen Juga Kesini Tapi Tidak Bisa Buru Jauh Jauh Hari Belinya Saya Tidak Tau Ini Musimnya Pas Misalkan Abis Summer Atau Winter Itu Harganya Segitu Juga Atau Nanti Berubah Juga Juga Belanja Juga Bisa Desember Disitu Dibilangnya Satu Bulan Pengiriman Tapi Ternyata Tiga Minggu Udah 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 Nyampe Sih Maksudnya Jangan Berharap Yang Seminggu Dua Minggu Atau Hitungan Hari Ini Dia Ngejanji Sebulan Tapi Tiga Minggu Udah Nyampe Jadi Segitu Aja Unboxing Murah Meriah Dari Saya Barangkali Bisa Menjadi Referensi Atau Aduh Pengen Punya Jas Tapi Mahal Apalagi Ngejahitnya Kan Zaman Sekarang Gile Banget Gitu Ya Kalau Mesti Ngejahit Dipake Cuma Sekali Jadi Segitu Aja Jangan Lupa Untuk Subscribe Kalau Kalian Suka Di Like Komen Komen Misalkan Udah Nemuin Linknya Aliexpress Eh Iya Ternyata Murah Murah Sharing Di Komentar Saya Oke Terima Kasih